Intro Halo semuanya, salam AMDG Hari ini kita akan memperingati hari sejuta pohon Tepatnya pada tanggal 10 Januari 2021 Manusia dan hewan dapat bernapas karena adanya oksigen Oksigen dihasilkan dari tumbuhan dan fitoplankton Tumbuhan menghasilkan 20% oksigen untuk bumi Sedangkan fitoplankton menghasilkan 80% oksigen untuk bumi Sebagian besar tumbuhan hidup di darat Untuk menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup di darat Sedangkan tumbuhan dan fitoplankton yang hidup di laut Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup di laut Setiap tahunnya, hutan yang berisikan beraneka ragam pohon di daratan Berkurang 1,4 juta hektare per tahunnya Alasannya ada beragam Seperti pembakaran hutan Penebangan pohon secara liar Pembukaan lahan pertanian dan perumahan baru Pembuatan bahan baku obat-obatan Makanan Bahan industri seperti kertas Tisu Dan bahan bangunan Pertanyaannya Apa yang terjadi jika pohon di daratan berkurang hingga habis? Pasti di daratan akan kekurangan oksigen Apakah kalian tahu berapa harga oksigen? Hmm Harga oksigen pertabungnya Adalah sekitar 700 ribu rupiah Yang bertahan hingga 12 jam saja Artinya Kita membutuhkan 1.400.000 rupiah Untuk membeli oksigen dalam 1 hari Bagaimana jika sebulan? Mari kita hitung Satu bulan ada 30 hari Maka 30 dikali 1.400.000 Sama dengan 42 juta rupiah Artinya Kita membutuhkan 42 juta rupiah Untuk membeli oksigen dalam sebulan Akan tetapi Dengan pohon Kita mendapatkan oksigen secara gratis Kita hanya perlu merawat dan melestarikan pohon Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Apakah kita hanya diam menyaksikan Satu persatu hutan di babat hingga habis? Tentu tidak Cara paling efektif untuk mengatasi hal tersebut Adalah dengan melakukan penghijauan dari hal kecil Seperti menanam pohon dengan menggunakan wadah plastik bekas Dengan demikian Kita bisa menghijaukan kembali bumi kita Juga mengurangi limbah Mencegah terjadinya bencana alam Seperti banjir dan tanah longsor Dan pastinya Mendapatkan oksigen gratis Dalam rangka peringatan hari sejuta pohon Pada tanggal 10 Januari 2021 Di masa pandemi COVID-19 ini SMP Strada Budi Luhur Mengajak kita semua Melakukan penghijauan dari rumah Dengan cara menanam bonggol daun bawang dan seledri Dengan media barang-barang bekas Seperti plastik Botong plastik Gelas Dan mangkuk bekas Mari Berpartisipasi menanam Merawat dan melestarikan pohon Agar generasi masa depan Dapat menikmati kehidupan yang asri dan sehat Jangan lupa Abadikan momen menanam bersama keluargamu Dan kirimkan ke email sekolah Selamat hari sejuta pohon Salam AMDG Like dan share video ini ke kerabatmu Agar bumi kita makin hijau dan terjaga SMP Strada Budi Luhur Sekolah Ekologis dan Berkarakter Halo teman-teman Saya Francis Kondika Kelas 8 Dari SMP Strada Budi Luhur Hari ini saya akan mengajak teman-teman Untuk menanam seledri Dan daun bawang Bagaimana dapur kita yang sudah tidak digunakan Alat dan bahannya Yuk ikuti saya Alat dan bahan sudah saya siapkan Hari kita melakukan aktivitas kita yang selanjutnya Yang pertama disini ada botol putas air mineral Lalu ada pisau untuk membolongi botolnya Lalu ada gunting untuk memotong botolnya Dan ada solder Jika kalian tidak punya solder Kalian bisa memakai paku yang sudah dipanaskan Lalu ada skop kecil untuk memasukkannya ke dalam botol Lalu ada skop besar untuk mengaduk media tanam ini Media tanam merupakan campuran dari tanah, sekam bakar, dan kotoran kambing Lalu ada kerikil Dan disini ada seledri Dan daun bawang Yang akan kita tanam nanti Dan disini ada alat penyerang tanaman Bisa juga menggunakan botol yang tutupnya sudah dibolongkan Untuk menanam tanaman Kita mulai memotong botolnya Kalian ambil pisau kecil ini Lalu kalian Melubangi botolnya Di tengah-tengahnya ini Jika sudah bolong seperti ini Kalian ambil gunting Lalu kalian mengguntingnya Seperti ini Jika sudah terpotong seperti ini Kalian membangi di bagian bawahnya sini Dan di sebelah sini Cara menanamnya pertama-tama kita masukkan kerikil Kita masukkan kerikil ini setujuannya Supaya air yang kita siram ke tanamannya itu Dia berjalannya lancar Lalu kita masukkan media tanam Kita masukkan setengah saja Lalu kita masukkan seledri Dan setelah itu Kita tutup lagi dengan tanah Supaya akannya tertutup Kita isi sampai penuh ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan sudah jadi deh Ini yang seledri Dan ini yang setelan bawang Mari kita siram Sudah selesai kegiatan kita menanam dan bawang Dan seledri Mari kita menggantungkan tanaman ini Tempat yang terdua Nah saya membuat tempat Gantungan tanaman ini Alal-alal pramuka saja Supaya mudah Dan ini seledri hasil menanam saya Ibu saya mengambilnya untuk bahan memasak Dan ini juga daun bawang Hasil saya menanam Satu bulan yang lalu Terus ya teman-teman Mungkin kurang untuk Tanaman kita pagi ini teman-teman Terima kasih Salam dari SMP Strada Budulur Salam sehat Salam MDG